Kita dapati satu kawasan, ini terhitung rawa, kalau hujan banjir. Kita akan ketemu di sebelahnya, ternyata yang rawa itu menjadi lahan berkebun. Kita akan bertanya kepada pemilik kebun yang semula rawa kok bisa jadi kebun. Ini dia, kita ketemu Pak Tomo, kita mau ketemu Pak Tomo, lahan ini kan sebenarnya rawa ya. Lalu kok bisa jadi seperti ini, ya kita sudah tahu pasti didatangkan tanah, menghabiskan tanah berapa truk Pak Tomo? Kurang lebih 60 truk. Rupiahnya sampai? Rupiahnya kurang lebih ya sekitar 7 juta. Sampai 7 juta sehingga bisa untuk berkebun. Ya, itu payahkan untuk berkebun. Tapi ya itu, tanah-tanah simpunan kurang begitu subur Pak. Nanti kalau hati petani bisa menjadi tempat subur. Bisa punya motivasi sedemikian cerita Pak? Kok sampai direwangi merelakan 7 juta, lahannya bisa disulap jadi tempat berkebun? Ya, memang kami ini sudah pensiun, rompunan di samping itu. Ya, untuk kegiatan pensiun kan cari-cari keringat setiap pagi. Setiap pagi sekitar 2 jam kegiatan. Kemudian nanti dilanjutkan sore, ya sore, nyiram-nyiram, Rumput, supaya badannya tetap sehat. Berkegiatan setiap pagi. Nah ini menyapa kawan-kawan pensiunan, salah satu strategi tetap fit, tetap sehat. Ya, ini juga bisa memberi hati untuk buat kebun. Bahkan ini sebenarnya rawa direlakan 7 juta, supaya rawa itu bisa jadi kebun, Pak. Ya, betul. Ya, Pak Matunuwun, kiranya menginspirasi kawan-kawan, juga termasuk yang sudah pensiun. Pensiun dengan gembira. Tetap sehat, Pak. Tetap sehat, Pak. Tentu pun, Pak Tama.